Halo semua, balik lagi sama gue Alain Oke, gue main game baru ini, game RPG dari China Dikirain gue tuh ini game offline ya Dikirain gue ini game offline, taunya ini ada servernya, berarti online dong Judulnya Cavalier of Three Kingdom Wow, pas gue liat gameplaynya, wow Desain karakternya, wow Oke, ntar kalian bisa liat sendiri ya Desain karakternya kayak gimana ini Dan ini diliatnya dari pinggir RPG dari pinggir Ah, ini dia, ini dia Liat ini desain karakternya, oh my god Oh shit man, oke, apa ini? Kita disuruh milih kelas kali ya Oke, ada suaranya ternyata Dikirain gue gak akan ada suaranya ini Ini gak ada lagunya dari tadi ya Oke, liat ini Ini apa ini? Ah No, gue pilih yang ini aja Kalau cewek lencan ya Oke Dan Langsung aja Play Oke, ada musiknya ternyata Dan ini dia Ini diliatnya dari pinggir Cuman kalau dari grafik Bagus ya Beneran ini bagus ini Ini gak GB loh Ini bukan GB Dan liat ini armor-armornya Detail banget Shit Ini game hack and slash Hack and slash ini Wah Oke Oh, dari gerakannya Efek skillnya bagus ya ini ya Kalau dibandingin Sama game-game RPG Yang diliat dari pinggir Kayak gini Ini bagus ini gamenya Dan what the hell Apa ini? Apa ini? Oke Oh shit Karakter gue mana ini? Wow Nah ini musiknya Musik Perang ya Hah Apa itu? Prolognya kah? Sekarang ngapain? Ini dia Huh Oke Oh my god Ini cuman ke kiri sama kanan ya Ini ngalangin banget sumpah ini Ini ngerusak pemandangan banget ya Kalau ini digedein gimana? Oh bisa ya Jadi gak usah misah si tombolnya Oke Kita langsung Oh Musiknya enak banget Holy shit Oh wow Dan ini ada skillnya Wow Ini apa ini? Loncat ya Kalau loncat bisa sambil attack gak? Oh my god Gue gak tau ini grafiknya Full atau enggak Kita coba loncat Tapi sambil attack Dan bisa ternyata Dan itu beda ya Si gerakannya Kalau kita loncat sambil attack Wow Wow Oke Bintang 3 ini Dan ya Ini online Pastinya ini online Wow Wow Siapakah ini? Dan sekarang kita menuju Adventure Berikutnya kayaknya Stage berikutnya Oke Dan Hujan Efek hujannya keren Come on Oh bukan Itu Temen gue ya Holy shit man Oke Oh my god Gerakannya keren banget Ini ada 1 Ini ada 2 Oh ini Ini mana gue kali ya Wow Itu skill ultimate kah? Oh shit Mana gue itu Nambahinnya kayak gimana? Oke Ini gak nambahin ini Yang biru-birunya Apa gak akan nambahin gitu Di stage ya? Kita lihat Dan tinggal satu lagi Gue pake yang ini Oke Dan kenapa ini gak nambahin? Atau si kuningnya Harus penuh dulu gitu? Oh shit man Oh ngapain dia? Oke Oh shit man Banyak banget orang disini Oke Berarti kotanya ini ya Wow Oke Sekarang suruh ngapain? Upgrade senjatakah? Yap Ini apa ini? Gue disuruh back ya Dan sekarang Oh ini questnya Navigasi ya Oto navigasi Dan ini langsung ke dungeon Gue lawan ini sekarang Halo? Kenapa mereka? Dan kayaknya Emang gak regen red Itu yang biru-birunya Gue gak tau ini Holy shit Langsung lawan bossnya kah? Yap Kayaknya lawan bossnya ini Oh my god Gue langsung skill Ah ini skill apa ini? What the hell? Oh my god Apa ini? Gue bisa terusan itu? Wow Oke Dan ini apa ini? Senjata barukah? Senjata baru itu ya Terus Ah langsung ke dungeon lagi Kayaknya gak masalah Oh shit Ini Desain karakternya emang bener nih Yang ini aja udah Wew banget Dan ini si musuh-musuhnya Benerannya unik ini Unik banget itu Realistis banget ya Wow Oh ada gentong apakah itu? Oke Apa itu? Dan gue ganti senjata sekarang Oh my god Dan skillnya juga beda ini Kita coba Oh shit man Dan gue bisa ganti-ganti ini senjatanya Kita coba Shit Wah keren ini game Wah keren banget ini game Wow Ini bossnya Dan kalo misalnya gue ganti Si weaponnya Si mana-nya penuh lagi gak? Idih ini Ngangin banget sumpah Oke gue ganti Ah penuh lagi ya Yang biru-birunya ya Oh shit Oh come on Oh udah abis ini ya Dan ya Itu yang biru-birunya gak regen Kalo gue ganti lagi Regen lagi ternyata Wow Gue masih belum ngerti Ini sistem si mana-nya ya Buat itu skillnya Oke Tapi sumpah ini game keren banget Beneran nyebelin ini Yang Bola-bola ini Gak tau apa ini Oh gue dapet Gold kah Yap gue dapet gold itu Hadiah dari nyelesaikan quest Dan sekarang Ah ini Weaponnya ya Kita bisa pake 3 weapon yang berbeda ini Oke Terus sekarang kita ke dungeon Kenapa ini dungeon Si gambarnya Cewek ya Wow 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 Kayak Satria Death Knight gitu Sekarang disaju ini Shit man Langsung lawankah ini Oh my god Keren banget ini Come on Oh shit man Apa ini Apa ini Ini yang merah-merah apa itu Ini yang merah-merah apa ini Gue ngeklik apa ini Oke kita ganti Kita ganti senjata Shit Come on Oke Oh ini ada bapau Oke Apa itu Heal kah Sudah ini 2 detik 1 detik Kita ganti lagi ke Yang ini Dan ya Si mana nya itu regen Kalau kita ganti senjata Come on Wow Oke kita skill Oh my god Ini game lumayan Ini ya Ini si boss nya ini Tebel banget itu hp nya Sudah kah Oke Ah Gue jalan otomatis ini Gue jalan otomatis ngambil bapaunya ya Wow Dan sekarang kita Langsung dungeon lagi What the hell Oh Ngambil hadiah dulu ya Oke Dan langsung kesini Wah ini beneran musuhnya aneh-aneh ini Dan ini bakal dapet kunci Kalau nyelesain ini ya Oke Apa ini Oh my god Oh ini temen gua kah Holy shit Wow Siapakah itu Dan kenapa ada mobil ini segala Oke Dan kenapa gua Ini default nya Senjata yang tembakan ya Come on Oh shit man Oh shit man Oke kita ganti senjata Oh Wow Dan kenapa itu kobo nya Kenapa ini otomatis jalannya Oh ini auto ya Ini auto ini Ada auto nya ya Cuman gak auto skill Dia nyerang otomatis Biasa tuh nyerang biasa Otomatis dia auto Cuman gak auto skill Kita coba lagi Yap Yap dia gak auto skill Oke gua menang ini Oh wow Oh wow Keren banget Dan disini masih ada Ini kenapa Si biksu nya pake mobil Kayak gini ya Eee Kemana ini Hello Oke Beres dungeon nya Dan kayaknya gua ini masuk portal deh Terus sekarang Ke equipment lagi Oh ini seribu kali Ini dilangsungin maksimal kali ya Oke tapi Sekarang kita Balik dulu aja Dan Dungeon lagi Oh my god Oh gak deh Apa ini Eee Wow Ini buat dapetin senjata Ijo kali ya Oke Soalnya pedang gua masih putih itu Yang dipake Oke Ini Cutscens lagi kah Oke ini Cutscens ya Holy shit Apa itu Wah itu gua itu muncul pake Efek-efek listrik segala Dan sekarang dimulai dengan pedang Mungkin pas tadi di pemilihan equip Kita bisa milih ya Bisa milih Wipon default pas pertama kalinya apaan Oke Wow Kita gantiin aja Oh shit man Gua suka ini tembakan ini Beneran Gua suka ini Efek lightning itu Kerasa banget ya Oke sekarang lawan bossnya Dan Kita skill Wow Wow Kita ganti pedang lagi Oke kita skill terakhir Dan disini kenapa Gak muncul ultimate ya Kenapa ultimate nya gak muncul ini Oh my god Oke Waktunya ganti sama tipe rank Tapi si mananya kenapa gak nama hit Wah ini dia Wow Gua bisa terus-terusan ini Oh my god Wah Wah Catching banget ini game Wow Oke ini equip Gua equip sekarang yang warna hijaunya Ini balik ke kota kah Kayaknya balik ke kota ya Oke Oh udah tutorialnya Kayaknya ini Udah ya Dan Ah Masih disuruh ke dungeon kah Atau apa ini Yap Belum beres nih tutorialnya Oke Apa ini Oh Kenapa ada Piggy segala Uh apa ini Oh my god Apa ini Gua auto aja lah C'mon Kenapa jadi beda ya Setiap weapon beda skillnya gitu Oh shit man Beneran ini kenapa jadi ada skill yang warna kuning ini Oke Ini bossnya Dan saatnya kita pake Yang Rank Set C'mon Oh my god Oke Keren banget ini Sekarang ganti ke yang pedang Dan kita skill yang terakhir Dan kita ultimate Kita skill yang aksi terus ini Wow Langsung mau cut si bossnya Oh wow Dan sekarang disuruh balik Ke kota ya Terus ini apa Event kah ini Oh wow Masuk kemana ini gua ini Kayaknya ini event ya Oh ini yang tombol biru What the hell Apa tadi Kayak ada raksa-raksa gitu Ini tombol biru apa ini Ini siap Skill siapa itu Efek skill siapa itu Gua bingung ini Nah ini yang warna ungu apa ini Oh what the hell Apa ini Kayak ada itu Karakter kecil Terus ini lagi Tuh ini nih Ini apa coba Kayak cibi-cibi gitu Dan dia ngeluarin skill Wow Oke Keren ini Tapi gua gak ngerti Kenapa ada dungeon ini Terus disini mungkin Kita bisa ngambil hadiah Yap Kalau disini ada scroll Apa ini Oh ini mailnya kali ya Ambil semua gak ini Oh yap Ini bisa dinaikin Langsung dinaikin Ini bayar 10 ribu ya Nah ini juga 10 ribu Kayaknya yang hijau Dinaikin ke level 5 aja deh Eee yap Kalau misalnya gua udah dapet senjata Yang warna hijau Yang tipe ranknya Baru gua naikin lagi ya Nah kayaknya kita langsung ke dungeon aja deh Eee yap Kita langsung kesini dan Sebentar Ini ada berapa Oh Sampai map ini beres ya 1,2,3,4 Jadi 5 dungeon lagi sama ini Oke Uh Dia bawa bom ini Oke Dan dia meledak Ini auto ya Holy shit Kayaknya mendingan pake Ini dulu deh Kalau pertama Oh my god Yup Mendingan pake tipe rank dulu Kalau pertama ya Sampai abis dulu Si mana nya ini Tapi Kenapa tadi Si mana nya langsung abis Pas gua ganti Tipe rank Pertama itu Oh come on Ganti lagi Dan ada lagi nih Wow Lumayan kuat sekarang musuh-musuhnya Oh my god Harus dimaksimalin kah ini si weaponnya Come on Oke gua ganti lagi Shit Gua skill aja sekarang Dan ini ga ada ultimate nya nih Belum keluar ultimate nya Ini dia ultimate nya Come on Oh udah mau cut Yang keburu mau cut Oh shit man Eh Kayaknya mendingan gua Maksimalin aja deh ya Si yang tipe rank nya Tapi sayang sih Takutnya Dapet yang warna hijau Si weaponnya Uh Kan ada fitur baru lagi Apa ini Equip gua kah Eh Apa ini Kayaknya di upgrade Ini di upgrade ya Ini di upgrade kayaknya Ini udah level 5 Masih ininya Tapi sayang deng Gua sipen dulu aja Si materialnya Yap Sekarang Kita Selesain Si dungeon ini Biar dapetin kunci Oke Oh iya kita coba Pas pertama kali Langsung ganti Ke tipe rank Ke panah Itu bukan panah ya Pokoknya ke weapon tipe rank Itu Si mana nya full Atau engga Soalnya Gua belum ngerti Si sistem ininya ya Oh engga deh Nggak full itu Oh Come on Oh santai gini Mukul-mukulnya Oh wow Ini dia auto skill gitu Auto skill juga ini loh Ini auto skill ya Oh wow Tuh auto skill itu Oke Kita ganti lagi ke rank Yap Ini auto skill Oh my god Oke Oh Mana kursor gua ini Kita ultimate Dan langsung Mokat Si musuhnya Wow Oke Gua dapet kunci Tapi gua gak tau itu Kuncinya buat apaan Dan sekarang Kita lanjut aja Tiga dungeon lagi Sekarang Oke Kita lanjut Ini si bossnya Raksasa semua ya Oh my god Pasukannya langsung pada Mokat Oh Langsung ini Oke Oh Shit man Come on Kayaknya mendingan Gak auto lah Mendingan gak auto ya Oke Shit Gua ini langsung Lawan bossnya ini Come on Oh Wow Eits Gue ganti lagi Wiponnya Oh shit Oke Dan gua ultimate Come on Sinting gini ultimate Sumpah Oh udah beres ya Berapa detik itu ultimate Bagus Gua ganti lagi sekarang Oke Wow Ini kalo misalnya main di hp Di android Ini pasti seru banget ya Ini pasti seru banget ini Kalo misalnya Si Control karakternya Kayak gini Ini simple banget ya Jadi Gampang banget buat Mendaliin si karakternya Oke Kita lanjut Dan ada dua dungeon lagi Pilihan apa ini Gua translate dulu ya Apakah kekuatan gua Kurang gitu Buat masuk Si dungeon ini Kayaknya Power gua kurang ya Itu ada warning itu Oh what the hell Ada yang nyumput di gentong Oke Kita auto aja dulu Yep Ini bukan bossnya Wow Wow Mereka pada ngumpet Di tong Come on Ini gua juga serangan biasa Udah lumayan gede Soalnya pake weapon yang hijau Dan udah di upgrade Ke level 5 Oh shit man Pada keluar semua ini Si musuh-musuhnya Dari gentong Gua ganti ini Yeah I catching Eh gak ding Oh Belum ya Ini bossnya kali Oh oke Oh my god Oke gua ganti lagi Shit man Gua langsung ultimate Come on Come on Udah habis ultimatenya Dan gua ganti ke rank lagi sekarang Nice Itu warning apaan ya Pas sebelum dungeon tadi Ini Masih lumayan gampang Yap Sekarang stage terakhir Oh Kita ambil hadiah dulu Apa itu Wow Siapa itu di belakang Oke Wow Ada Senjata ini Apa ini Oke Ini aneh-aneh ya Si musuh-musuhnya ini Mereka juga punya alat Kayak Tembakan panah gini nih Oke Apa itu Langsung bossnya kah Oke Bossnya langsung dateng ini Ini si bossnya ini Gua mau ganti Langsung senjatanya Come on Oh shit man Oh Ini si damage bossnya Lumayan sakit ini Oh my god Dan sekarang gua mau ganti ke Ini lagi Come on Kayaknya kalo ultimate Harus deket Si bossnya ya Oke Tadi gua Pas stage sebelum ini Di ultimate Itu gak kena si bossnya Come on Wow Ini apa coba Oke Kita langsung ganti Senjatanya Yes Beres Beres ini Map pertama Belum deng Oh my god Itu bukan si bossnya Bukan boss terakhir itu Huh Apa ini Kayak Pintu gerbang gitu Dan darah gua Hampir penuh lagi Kayaknya gara-gara Tadi makan bapau ya Come on Ini si darah bangunannya Gede banget Kayaknya gua cuman Harus ngancurin ini doang ya Yup Oke Sudah hancur itu gerbangnya Belumnya tadi bener ya Boss terakhir Wow Banyak banget ini Hadiahnya Oke Kayaknya ada fitur baru yang kebuka deh Ini apa ini Ngesumuan kah ini Kita coba Apa itu senjata kah Dan bisa yang gold ini Kita bisa ngebuka peti yang gold ini Oh Apa itu Kita back Dan Ini hero Baru kah Oh ini yang kecil itu ya Yang hero yang kecil-kecil ngebantu tadi tuh Oke Itu gua tempatin deformasi gitu Bisa dinaikin juga ini Oh ini apa ini Hah Apa ini Ini Wow Si pedangnya gua berubah ya Ini pedangnya gua berubah ini Oke Sebentar Apakah ada Armor Oh ini tipe panah Wow Keren Dan ini Tipe Two-handed Two-handed sword ini Holy shit Keren ya Oke ini sistem kostum ya Dan Ah ini juga ada VIPnya Ini ada VIPnya Terus disini Oke Ya mungkin Segini dulu aja gameplaynya First impression Ini gua gak nyangka banget ya Dikirain gua tuh Ini game offline Taunya online Dan banyak juga yang main Banyak banget ini yang main Itu game RPG Dilihat dari pinggir Tapi grafiknya Wow Eye catching banget Ini bener-bener eye catching Dari Si gerakannya Terus juga dari si efek skillnya Terus dari armor-armor musuhnya Desain karakter musuhnya Desain karakter si hero-nya Ini keren banget Ini baru game action ya Hack and slash ini Walaupun itu autonya Ada autonya Tapi kayaknya lebih seru Tanpa auto deh Kayaknya ya Lebih seru tanpa auto Apalagi kalo main di androidnya Kalo main di hp Oke Jika kalian suka dengan videonya Silahkan like Kalo kalian suka dengan channel ini Silahkan subscribe Jangan lupa untuk komen dan share Terima kasih dan sampai jumpa Bye-bye